Perkembangan hipertiroidisme pada tahap tengah ini merupakan kelanjutan dari tahap awal. Bila sindrom stagnasi di hati tidak tertangani dengan baik, maka akan berkelanjutan menjadi sindrom panas di hati, lambung, dan jantung. Apa kejalannya dan bagaimana jenis medisin akupunktur bisa menangani sindrom ini? Tonton terus ya videonya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat akupunktur Indonesia. Semoga saya menjumpai sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat tentunya masih ingat dengan teori lima unsur kan? Yaitu unsur kayu, api, tanah, lokam, air. Unsur kayu yang diibiratkan sebagai pohon ini, ketika mengalami kekeringan akibat kekurangan air, bisa panas dan berlanjut menjadi api yang membakar. Lingkungan sekitarnya akan menjadi panas. Penuh asap panas yang membumbung tinggi, lalu bergerak mengalir ke tempat lain. Pada kondisi normal, kayu menghidupi api. Kayu juga membatasi tanah. Tetapi, ketika unsur kayu ini kering, panas, dan menjadi api, maka akan memperbesar kobaran dari unsur api. Fungsi kayu yang awalnya membatasi tanah, kini berubah menjadi menindas tanah. Sehingga tanah menjadi panas. Fenomena alam yang menjadi dasar filosofi dari jadis medicine ini menggambarkan sebuah pengibaratan yang terjadi di dalam tubuh. Ketika fungsi hati terganggu, yaitu terjadi stagnasi jihati, atau terhambatnya aliran jihati, bila stagnasi ini tidak tertangani dengan baik, maka timbul panas di hati. Panas hati menjadi api hati, lalu mempengaruhi jantung dan lambung, sehingga terjadi sindrom panas di hati, lambung, dan jantung. Terjadi ketidakseimbangan yin yang di dalam tubuh, ditunjukkan pada bagian ini. Terjadi sindrom ekses yang, artinya yang melebihi garis keseimbangan, yang melukai yin, sehingga yin menjadi turun di bawah garis keseimbangan. Tanda-tanda yang, yaitu panas, begitu menonjol. Gejalanya lebih berat dari tahap awal, yaitu pada sindrom starkansi jihati. Ada tambahan gejala lainnya, karena sudah mengganggu organ lambung dan organ jantung. Terjadi panas lambung dan panas jantung. Gejalanya yaitu, gondok yang lunak dan tidak nyeri, kemungkinan ada nodul, kemungkinan ada eksoftalmia, ketegangan emosi, lekas marah, tidak sabaran, wajah dan mata merah, sakit kepala, pusing, distensi atau terasa berhenti kepala, pinitus, lidah dan tangan gemetar atau tremor, jantung berdebar-debar, kegelisahan mental, susah tidur atau insomnia, takut panas, berkeringat banyak, kemerahan kulit, gatal di seluruh tubuh, cepat lapar dengan peningkatan asupan makanan, penurunan berat badan, haus dengan banyak minum, lidah merah dengan sisi tepi lidah lebih merah, selaput kuning, denyut nadi cepat. Tanda-tanda yang atau panas, pada sindrom ini ditunjukkan dengan adanya, wajah dan mata merah, lidah dan tangan gemetar atau tremor, takut panas, keringat banyak, kemerahan kulit, cepat lapar dengan peningkatan asupan makanan, penurunan berat badan, haus dengan banyak minum, lidah merah, denyut nadi cepat. Prinsip pengobatan, yaitu, membuang api hati, api jantung, dan api lambung, menenangkan pikiran, menyebarkan nodulasi. Metode yang digunakan adalah pelemahan atau sedasi, atau bisa juga event, artinya, jarum dibiarkan, tidak dikuatkan, juga tidak dilemahkan. Titik-titik akupunktur yang dipilih diantaranya, liver 2, Xingjian, untuk menguang api hati, liver 3, Taichung, menggerakkan ji hati, heart 8, Shaofu, dan heart 7, Shenmen, membuang api jantung, dan menenangkan pikiran. Stomach 4, 4, Neiting, dan large intestine, 11, Jujo, membuang panas lambung. Cullbladder 13, Penxen, dan Tuk 24, Shenzhen, juga Ren 15, Jujo, untuk menenangkan pikiran. Splint 6, membantu membersihkan panas, dan juga menenangkan pikiran. Ren 22, Dian 2, untuk titik lokal, yang mempengaruhi fungsi tiroid. Di mana lokasi titik-titik tersebut? Baik, kita uraikan satu persatu. Liver 2, Xingjian, yang artinya berjalan diantara, terletak pada 0,5, Majun, dari batas finger web, antara ibu jari kaki, dan jari kaki kedua. Liver 3, Tai Chong, yang artinya serangan besar, terletak di dorsal kaki, pada lekuk distal, pertemuan dari dasar tulang telapak kaki, atau osmitatarsal 1 dan 2. Heart 8, Shaofu, yang artinya gedung kecil, pada telapak tangan, antara osmitakarpal 4 dan 5, bila jari kelingking menggegam, titik tersebut, terdapat di antara ujung jari 4 dan 5. Heart 7, Pintu Jiwa, terletak pada lekuk sisi ulnar, lipat pergelangan tangan, pada tepi radial, dari tendon muskulus, karpi ulnaris. Stamak 4-4, knitting, yang artinya halaman dalam, terletak setengah cun proksimal, dari web, antara jari kaki kedua, dan ketiga. Large incestine 11, Jiwa, yang artinya kolam berliku, siku fleksi, pada lekuk di ujung radial, lipat lintang kulit siku, pada origo muskulus extensor, karpi radialis, dekat muskulus bracia radialis. Goldblader 13, Punchen, yang artinya sumber semangat, terletak 0,5 cun kranial, dari batas ventral rambut, 3 cun lateral, dari tuk 24 centing. Tuk 24 centing, yang artinya halaman pertemuan roh, terletak 0,5 cun dorsal, batas ventral rambut, pada garis sagitalis, medialis. Ren 15, Jiwa, yang artinya ekor burung, terletak pada garis sagitalis medialis, atau anterior midline, 1 cun inferior angulus sternocustalis. Hati-hati penusukannya ya, jangan kena organ, harus miring ke bawah. Splint 6, San yin jiao, yang artinya titik pertemuan 3 yin, terletak 3 cun proksimal prominent, malulus medialis, atau 4 jari di atas dari bagian tertinggi mata kaki sebelah dalam, lalu 1 jari dari tulang tibia, antara muskulus tibia, posterior, dan muskulus flexor, halusus longus. Ren 22, diendu, yang artinya kemuliaan surga, terletak di batas bawah leher, pada garis sagitalis medialis, tepat di tengah-tengah fosa suprasternalis. Ingat, pada titik ini, penusukannya berbeda dengan titik sebelumnya. Yang pertama, tegak lurus 0,2 cun dulu, kemudian posisi penusukan dituruskan miring ke bawah, 0,5 sampai 1 cun. Stimulasi rangsangan ini bisa dilakukan 2 kali seminggu, selama 1 seri, yaitu 10 sampai 12 kali, lalu dievaluasi kembali. Terapi akupunktur adalah sebuah seni art, artinya, pemilihan titik akupunktur yang dipakai untuk terapi, bisa berbeda antara masing-masing terapi se-akupunktur, tergantung kondisi pasien dan pengalaman, tetapi tentunya menggunakan prinsip terapi yang sama, yaitu membuang panas atau api, menenangkan pikiran. Kita semua berharap agar seseorang dengan hipertiroid, mendapatkan penanganan yang baik, sehingga kondisinya terkontrol, tidak sampai mengalami komplikasi yang memperberat sakitnya. Oh ya, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, organ hati ini unik, secara jenis medisin, hati berbeda dengan organ lainnya, ibarat unsur kayu, bisa mengering, menjadi panas, berubah menjadi api, bergerak menjadi angin, yang arah gerakannya bisa berpindah-pindah, atau bisa dikatakan bergoyang-goyang. Kondisi ini merupakan pengibaratan dari gangguan organ hati, yaitu pada awalnya terjadi stagnasi jihati, lalu menjadi panas hati, selanjutnya berubah menjadi api hati, dan kemudian menjadi angin hati. Pada hipertiroid tahap 2 ini, ada tanda pada lidah, yaitu tremor saat dijulurkan, lalu tangan gemeter saat diminta untuk meluruskan, tangan ke depan. Ini merupakan tanda khas bahwa sudah ada angin hati. Untuk kasus penyakit lain, bila ada tanda tremor, maka sahabat bisa memikirkan, bahwa kemungkinan ada gangguan pada organ hati pada pasien tersebut, perlu pemeriksaan lainnya untuk membuktikannya. Pemeriksaan yang saya maksud adalah, empat dasar pemeriksaan secara jenis medisin, yaitu wang, inspeksi, wun, auskultasi, olfaksi, wun, anamnesa, dan ciek palpasi. Sahabat penasaran, ingin mengetahui bagaimana uniknya organ hati? Silakan lihat di playlist channel ini, bertemakan meridian dan organ hati. Ada beberapa video yang saling berkelanjutan, dari part pertama hingga akhir, yang khusus membicarakan organ hati dan meridiannya. Demikianlah pembahasan perkembangan hipertiroid tahap kedua, secara jenis medisin, di mana sudah mengganggu jantung dan lambung. Sahabat, saya akan senang sekali, bila sahabat berkenan memberi respon, saran, masukan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, sehat. Yes! selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!